Di episode kali ini, gue dan Livia mau ngajak kalian makan di Shabu dan Sukiyaki Sultan Jakarta Yang tiga lembar dagingnya itu harganya udah Tapi, wait a minute Kalau kita mau makan disini perlu budget berapa sih? Terus kenapa sih dibilang Shabu dan Sukiyaki Sultan Jakarta? Halo guys, back at it again Kita kembali lagi ke lantai 46 Kita mau cobain restoran baru namanya UGAN So, ini basically kayak Sukiyaki sama Shabu gitu Dan ini kayak makanan, makanannya kayak Sultan Jakarta gitu loh Jadi kita mau kasih tau kalian, kayak perlu budget berapa sih kalau untuk makan disini? Sekarang, we're still going up Lihat nih Lihat nih 46,46 46,46, there you go Lihat deh, UGAN UGAN Oke, ini salah satu bagian dining hall-nya Di sisi kanan Nah, dia letaknya tuh seberang-seberangan sama VIP room-nya Nah, VIP room-nya ini isinya itu bisa untuk 8 packs dan minimum MC-nya itu 4 juta plus-plus Dan dia tuh ada ruangan yang bisa buat nyambung sama ruangan VIP lainnya Nah, totalnya itu ada 3 VIP room Ini yang kedua Dan yang ini satu lagi yang ketiga Tapi kalau kalian kayak misalnya kayak total grup-nya misalnya 24 Nah, kalian bisa langsung booking semuanya Itu MC-nya 4 juta plus-plus Nah, kita ke sisi lainnya Sisi lain tempat ini Nah, ini dining hall-nya juga Sebelah sini Kembalannya udah pasti bagus ya Lihatnya Oke Nah, ini sisi lainnya nih Ini tempat yang makan Sultan, guys Udah, dan kita bakal duduk di VIP room-nya Nah, ini VIP room-nya, guys Eh, sorry Ya Nah, kalau yang ini Ini tuh MC-nya itu Halo, Liv Ini 4 juta juga 4 juta plus-plus Tapi ini maksimalnya cuma 4 packs doang Dan ini kayak the only VIP room yang punya view Tuh, view-nya kayak gini Kalau misalnya soal Resto di sini tuh Kayak semua restos ini tuh view-nya bagus-bagus sih Udah gak perlu drag-in lagi sih Ya, gak believe ya Kalau gak believe ya Gak mungkin ngajakin kemari terus Oke We're now here Kalau kalian penasaran Kenapa sih di sini Kayak kita bilang di awal tuh Salah satu kayak Shabu Tsukiyaki Sultan Jakarta Nih, kalian bisa lihat menu-nya sendiri di sini Kasih tau deh Kenapa dia kayak mahal banget Jadi dia pilihannya itu Sebenernya kayaknya lo bisa pilih per paket Udah dapet salad Udah dapet Assorted vegetable Rice Nah, sama beef-nya itu kalian pilih Nah, biasanya itu kayak mereka tuh pilihnya per 100 gram Ini lo bayangin aja ya Premium A5 BOS 11 Itu per 100 gram itu 1,780 Iya, dan itu paling tiga slice gitu Tiga slice doang iya Suka banget sumpah Tiga slice Udah 1,7 juta Iya Terus kan lo gak mungkin Kayak makan cuma 100 gram doang gitu Kayak lo minimal-minimal Kalau untuk kenyang mungkin 300 graman Itu udah berapa? Udah kayak I don't know hampir kayak 6 jutaan Iya Tapi sekarang disini kita bakal coba yang individual menunya dulu nih Betul Betul Kita ada pesan beberapa menu Ntar kita bakal kasih tau harganya berapa aja gitu Oke Gitu Oke, sekarang di depan kita nih ada King Crab Tartar Ini harganya Rp. 225.000 Sama ada Wagyu Taco Slider Ini Rp. 95.000 Ini appetizer-nya ada dua Kayak sekarang mau cobain Kita mau cobain Kita mau cobain yang mahal dulu Aku mau coba sih King Crab Tartar King Crab Tartar dulu Nah ini tuh lo dapet kayak gini Dapet norinya gitu Terus lo cocok pake Taruh King Crab-nya disini Nah terus tinggal Taruh lagi nih kayak yuzu, tomato salsa gitu-gitu Dia tuh bawahnya King Crab, atasnya ada caviar-nya Kepatizer mewah Oke, oke Oke, let's try Cheers Cheers Tidak bisa di-discrept Tidak bisa di-discrept Tidak bisa di-discrept Tidak bisa di-discrept Kayak rasanya emang kompleks banget sih Kayak garing iya dari norinya Terus kayak fresh, segar, oceanic dari si King Crab Tartar-nya juga enak Kayak umami, fresh gitu langsung burst gitu ya Enak banget sih Oke, lanjut yang next course dulu ya Wajiu taco sliders Ini dapet 4 piece lah Iya, 4 piece Cheers Berasanya Hmm, buttery itu aku rasanya Yang wangi-wagunya berasa Yang buttery juicy gitu Sebenernya dia, dia looksnya sih Sebenernya katanya kayak agak sedikit dry sih Cuman, oke lah Aku personally lebih suka yang ini Hmm, hmm 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 Oke, selanjutnya kita udah datang nih main-nya Ini namanya Dunabe One atau biasanya kalau Inggrisnya itu Japanese Clay Pot Specifically namanya Satsuma Gyunicomi Harganya? 395 ribu Iya, jadi kalau ada tax gitu-gitu ya 400 ribu plus-plus lah Lo bayangin nih masih harga 400 ribu Tapi ini bisa buat makan 4 orang kok Sekolah misalnya kalian berlima juga masih bisa Cuma dapetnya mungkin dikit-dikit Cuma karena kita makannya banyak ya Kayaknya habis deh Abis deh kayaknya Oke, kita buka ya Buka Uff, asap-asapnya masih keluar Iya Wangi trufflesnya kencang banget sih Kencang banget Dia dagingnya itu pakai daging wagyu, nasi Jepang Terus kayak ada truffle oilnya juga Terus katanya rekomendasi dari chefnya itu Ngaduknya itu nggak boleh langsung sama dagingnya Kalau dagingnya terancur Jadi kayak harus di set aside dulu dagingnya Ngaduk sih nasinya dulu sendiri gitu Ini wangi banget sih Wangi banget Wow Jadi dia tuh pakai sapi wagyu ya Hmm Oke oke Sip Oh iya Terus udah dapet satsunya Iya baru mau bilang Satsunya itu pickle Hmm, ada pickles gitu Gitu Ayo kita coba Coba Aku mau pakai pickles ya Hmm Jadi sebenarnya tuh kalau untuk makan disini Emang disini tuh sebenarnya Shabu Nasukiaki Sultan Jakarta live Cuman sebenarnya kalau lo mau makan yang kayak gak terlalu mahal juga bisa sih sebenarnya Iya lo bisa makan yang individual aja gitu Betul Ya Kayak misalnya kayak lo pesan ini 1 bagi 2 itu kan masih kenyang kan Setambah misalnya I don't know kayak wagyu taco slider juga ya Lumayan lah gitu Anyway, langsung aja kita gas Aku mau coba nasinya dulu Mau coba nasinya dulu? Ntar baru tambah pickles Oke Mau cheers gak? Cheers dong Lo pakai sendok dong Cheers Enak banget Wow, enak banget Enak banget Enak banget, nasinya buset Enak banget Nasinya tuh kayak gurih, asin, manis Wangi trufflenya itu loh yang berasa banget Jadi kayak bikin nasi mahal gitu berasanya Ini enak sih Cobain pakai ini ya live Pakai wagyu Gimana gimana? Wagyu lembut banget Gila sih Ini nasi terenak Ini wagyu beneran live Yang bener-bener kayak lembut Bukan yang kayak orang-orang Oh mungkin nasi wagyu Tapi ini beneran wagyu gitu Kayak lembut banget Kacau sih Terus dapatnya lumayan banyak juga ya Sapinya Iya lumayan Tambahin ini Ya aku mau tambahin pickles Tambahin pickles Tambahin pickles tuh jadi kayak ada rasa asamnya dikit gitu ya Hmm Segar juga sih buat tau Iya bener-bener Jadi kayak lebih banyak tekstur gitu sih Enak sih enak banget Tapi on this one aja udah enak sih Hmm Hmm Kayaknya yang pesen kesini Makan ini doang bisa deh kayaknya Iya bisa Oke Oke Sekarang di depan kita ini ada Kagoshima Gyushiogama Kalau ini emang a bit pricey Harganya 590 ribu Tapi kayaknya mungkin Gimana live? Cara makannya dulu deh Ini wagyu beef Terus kayak ini pakai Bol Garam gitu ya Kayaknya kayak Looks like Kayak garam sih Iya tapi jangan dimakan ya guys Gak bisa Asin gak ya? Bener-bener Wah asin merah Lucu sih Bahaya disini secara plating itu bagus banget ya Oke lanjut Terus ini dikasih saus gitu kayak ada 4 lah Nah katanya tuh harus dicampur semua Kayak ada wasabi salt, ada yuzu, terus ada ya itulah Lupa aku Nah si chefnya itu gak rekomen kayak kalian tuh dip gitu loh Kayak untuk dapetin semua unsur rasanya itu kalian harus kayak ambil a bit of everything Dicampur diaduk, habis itu baru kalian dip gitu Menarik sekali Kita bakal ikut rekomendasinya chef Oke Once kayak udah well mix Kalian ya kalian bisa coba dulu sih Biar ada tau rasanya pas gak Masa kayak apa lah Kayak ada seger ada truffle nya Benernya kayak truffle deh Enak deh Wah gila sih Enak ya Aku merasa tuh disini tuh semua unsur apa Uma minusnya tuh kena semua gitu loh Iya iya Manis ada, asin ada, asem ada Iya Anak banget She'll try Lidahku dimanjakan Cheers Uh lembut sekali Wow Hmm 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 First bite aku merasa tuh kayak ada saltiness sama peppery dari si Apa simple seasoning dari si Kagoshima Bagian luarnya itu ya Kayak agak garing asin gitu Terus dicampur sama ini kayak bener-bener kayak nonjok banget sih Wah iya sih Iya gila Dalamnya lembut banget ya Hmm lembut banget Gila Kamu berasa kayak ada baterinya gitu gak sih Aku rasa kayak itu baterinya dari si beefnya itu sendiri Uh Jadi kayak langsung lumer di mulut gitu Kayak enak banget Coba aku mau enak-enak sama Oh iya coba coba Ini aku udah terlanjur Hmm Hmm Ini enak banget nih Gila sih Hmm Ini dari awal sampai sekarang Mungkin ini enak-enak banget Hmm 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 Oke dari 4 dish ini Kamu paling The most to the list biasa Kalau sekita Kamu paling suka yang mana? Hmm Terus lah Aku kayaknya paling suka ya si nasi Nasi juga ya Nasi terus si king crab tartar Hmm Terus ini King crab tartar nya tuh kayak unik gitu loh Kayak fresh banget Terus ini yang steak Sama yang terakhir si taco Taco Slater Oke Kalau menurutku Aku have to go with the nasi sih Hmm Maksudnya enak banget Terus kayak lu dapet 400 ribuan 500 ribuan Bisa buat makan perempat tuh udah Lumayan murah sih Terus Kalau Kedua mungkin ini Ini juga enak gitu Cuman kayak secara rasa emang agak tinggi gitu Terus yang ketiga mungkin ini Si king crab tartar Yang terakhirnya Wagyu Oke Amat Taco Slater Oke mau lanjut makan Lanjut makan Nanti dessert Menyesul Oke Kita udah selesai Tinggal Livia doang tuh Tinggal si Wagyu Wagyu taco Slater Saking doyan ya Saking doyan ya Sampai bener-bener bersih nih Satu tong Iya Yang bersihnya untuk 4 orang Kita habisin berdua Luar biasa Francisco Luar biasa Luar biasa TV yang makan the most of it Oke Lanjut kita mau coba dessertnya yuk Coba dessertnya Oke Oke Terakhir kita pesan Ichigo Daifuku Mochi Atasnya ada fresh strawberry Kulitnya kulit mochi Dalamnya ada sweet red bean Wow Harganya Rp40.000 eh Terakhir Rp40.000 dapet dua Dapet dua Oke 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 Mochi Sula Mochi Sultan Hehehe Looksnya tuh lucu deh Kayak apa ya Kayak Kayak Dumpling gitu sih Cantik sih Cantik sih Hahaha Ah Allah Hmm 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 Wow Pas lo makan pertama kali ini ya Kayak langsung pecah si sweet red bean nya itu loh Terus kulitnya tuh kayak Mochi nya tuh udah berasa kayak kenyal gitu Itu Coba boleh biar dulu deh Ini masih ngunyah Hehehe Hehehe Coba ngunyahnya cepet banget Hmm Kayak gimana Paling aku berasa Strawberry nya Strawberry nya banget Oh hamwee 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 Ini kayak si strawberry nya kasih rasa asem Mochi nya kasih kayak kenyal-kenyal gitu Sama kayak ada manis dari si red bean ya Ya Tekstur mochi nya enak aku suka Kayak kenyal tapi lembut gitu Oke So far Kalau buat aku pribadi ya Aku Maling happy makan disini Yugen ya Yugen Enak banget sih emang Secara kualitas tuh berasa Banget beda Iya Secara rasa juga kayak Wah gila Emang Rasteran seluruh tuh beda ya Hehehe Enak banget sih Kayak aku suka banget sama nasi nya sih Iya Bener-bener kayak Puas banget sih Apakah nasi terbaik yang pernah kau makan? Bisa dibilang gitu deh Oh Salah satu lah Salah satu yang terbaik Cuman Aku inget ya Kayak aku pernah makan ini juga Cuman aku lupa dimana gitu Cuman kayak ini Ngingetin aku sama makanan itu lagi Dan ini kayak One of the best Secara price wise juga kayak Lumayan Lebih make sense lah Oke anyway Kayaknya kita bakal tutup video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Subscribe Dan juga share ke keluargaan teman-teman kalian We'll see you around See ya